Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi teman-teman di mana-mana berada dan salam bonsai Indonesia kali ini kita akan men-trend batang santigi batang santigi ini santigi batu yang jarang dijumpai di tempat-tempat bonsailanya karena batang santigi ini memang jenis pohon pantai atau laut dan tidak sebasis tempat yang ada jadi santigi ini akan kita ubah bentuknya pendananya nanti kita kawat agar kelihatan indah dan kita tata rapi lagi nanti kita bentuk sesuai dengan arahan dan bentuk batang yang perlu pada batang santigi ini oke sahabat bonsai tonton terus ya sahabat bonsai ya di channel luna pandi karena santigi ini kurang lebih 3 tahun jadi pendanaan yang besar ini untuk kita kerjakan secara teliti oke sahabat bonsai baiklah sahabat bonsai sebelum menonton channel luna pandi jangan lupa like share sebanyak-banyaknya serta komen dan subscribe-nya itu tombol loncengnya jangan lupa tekan tombol notifikasi semua agar dapat menonton video terbaru dari channel luna pandi ini oke sahabat bonsai sampai jumpa selamat menikmati 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 Hai setiap 8 bulan sekali tuh biasanya itu ada jamurnya seperti batang jeruk ikan yang menempel di setiap tandanya ataupun bat di pohon pungkap pohon kemudian badan batang sandigi ini Hai tadi gitu harus benar-benar ekstra perawatannya tuh dan penyelaman diaman untuk pohon sandigi ini harus menggunakan air laut ataupun garam-garam kilo itu memang jarak jauh terpunya jauh dari laut bisa dipakai dengan garam kilo sekitar segeng-segem ini kita tahu di atasnya itu penyelaman air laut itu paling bagus itu seminggu Hai bisa tiga kali bisa dua kali Hai serapannya itu jauh ada garamnya Hai lebih cepat rubus ya ya lebih cepat sebut ya Hai baik sobat bonsai ini kerausan tinggi kalau dia kan gini ranting-rantingnya ini kan kurang serang subuh tuh begini kan jalan-jarang diperhatikan kalau saya mungkin ada jamur ataupun yang kayak lumur-lumur hitam itu melekat ya itu orang sikat ini di pecapanannya ini terus di buah yang melekat pada daun setinggi ini harus dipuang harus dipuang Hai karena mengurangi Hai nah seberan pada daunnya ini kalau menanam atau mencabut dong terbatasan tinggi itu cepat-cepat direndam sebelum nanaman di lokasinya itu cepat-cepat di tutup dipoles sama kambium ada itu obat kambium itu polis ataupun disukur sama plastik dan akarnya itu harus ditutup ataupun di lumbus ataupun di dipasang sama busa itu ataupun kain yang basah kain-kain air asin itu ditempel aja diakan itu jadi tidak tidak ada kambium yang keluar dan saat ini udah mati kalau lama tanamannya beda dengan bahwa pon-pon yang lain dapat dilokasi sampai rumah itu harus tanam itu kalau mau cari santigi harus ada dulu media yang dipakai itu pon-pon ini untuk santigi ini bagusnya itu kalau malam itu harus diimbun harus diimbun ya diimbun ya dikasih semprot itu itu air biasa apa air asin itu Bang air biasa boleh air asin juga boleh Hai kebanyakan sih kalau kita orang sih makanya itu air biasa karena ada tentu yang berdekatan dengan pantai dengan laut Hai terus santigi ini pernah namanya sangat gampang sekali dijemur langsung boleh Hai diteduh kalau misal penasaran takut tidak tumbuh diteduh juga boleh tapi kebanyakan kalau di kita santigi ini kalau kita kita sudah mendapat dokel langsung penanaman itu kita jemur gitu ya Bang jadi santigi ini kan dia harus kena matahari langsung santigi ini cepat enggak Bang pertumbuhannya Bang gitu Bang kalau jenis santigi jenis santigi tergantung media juga sama dengan pon-pon-pon saya lainnya Oh itulah kalau kita mendoklas santigi jangan akarnya itu terlalu banyak luka akarnya itu kalau bisa memotongan akar ataupun dapat dokel di batu itu sangat rentan sekali akarnya benar-benar secara pendokelannya diperlukan akar serabut lah walaupun sedikit tunggu dia masih tumbuh ini rencananya mau bikin gaya apa ini Bang ya gini cara kita ini pon ini gaya sakan itu miring gaya sakan kita mainnya itu nanti kita pakai mahkota ya mungkin lebih banyak mahkota nanti membuat tutup puncanya itu Hai catatan ngerapin bahan ini gitu ya bahan ini baru dapat dari temen bahan ini Hai jadi kemarin batang ini sempat sempat enggak subur gitu mungkin penyelamannya kurang nah sekarang baru berapa hari di tempat kita ini kan kita kasih pres sama air asin dan kita langsung kasih pupuk sedikit jadi juga pakai kode dekastar juga boleh dekastar dan penyelamannya paling bagus itu air ikan itu sama tai kambing yang diperlentasi dicampur juga enggak apa yang kata abang tadi ya Bang ya campur nanti kambing dulu ya biasanya di rendam Hai baik bagusnya itu gitu cukup seminggu itu 32 kali juga tiga kali langsung punya itu jangan terlalu sering karena penebalan pada daun sentigi itu kurang perhatiannya dia harus tipis tapi perhatiannya banyak Hai daripada vitaminnya itu banyak kamu tebal tapi perhatiannya kurang itu sangat hati-hati itu kalau untuk memperbesar dan enggak masalah kita harus pores dikata sentigi ini sangat ekstra sekali kita Hai karena ekstra umumkannya luar biasa dan Hai saat ini jangan sering-sering mengganti media karena yang karena sentigi ini sangat signifikan sekali akarnya itu jangan sampai banyak terputus beda dengan bahan-bahan lain saya perjelaskan lagi itu kalau sentigi dan kita kalau memindah di atas pohon nantinya kita harus rapi as nah jangan sendiri artinya kita harus pakai tim angkat yang benar cara kemudiannya itu pengambilan akar-akar yang lama dan lihat akar yang lama juga bisa mecah lagi ya bisa agak timbul baru baik sobat musai kalau sentigi beda dengan batang sapu-sapu kalau sentigi harus kita siram baru kita adakan pengamatan ataupun penterai pada pohonnya ini karena nggak apa-apa batangnya dia memang udah laut sentigi tidak mudah patah jadi enggak papa kalau disirap langsung itu beda dengan bahan sapu-sapu ah kikit beda jadi dia lebih alor hampir sama dengan vikus dia dia kan jenis pempis ini eh bisa cedula ya kalau beringin kan itu vikus dia ya artinya walaupun beda beda pohon ataupun beda dari batang kerasnya dan banyakan beringin ini beringin yang sekarang banyak ditenten orang kan batangnya itu memang jenis vikus tapi sama dengan santigi santigi wakum batang keras tapi udah nyalur sekali Hai mudah untuk pengawatan undanan pada babat pohon tadi gini Hai Oke sama bonsai kita menterai lagi betangnya kesip nonton terus channel ayah donaldvandi dengan cara like dan subscribe tetapkan notifikasi ya semuanya semuanya saya rewet banyak saya enggak penyemuan nyaya tada tada yes yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati